oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya dulur semua ya kebetulan kali ini saya mendapat pasien kipas angin ya dengan kerusakan sepulnya putus oke ya kali ini saya mau memberikan cara mencari kabel sped 1, sped 2, sped 3 kemudian kabel buat kapasitor dan netral ya oke kebetulan ini warna kabelnya sama jadi mudah tapi siapa tau sudah kita lepasin tapi lupa kabel sped-spednya mana ini saya berikan tutorial cara mencari sped 1, sped 2 sped 3, netral dan 2 kapasitor ya pul yang baru kebetulan sama tipenya warna kabel juga sama kita cek kekes kita mencari netral dulu ya biasanya untuk resistansi sped 10 sekitar bisa 600 ohm sampai 800 ohm bisa 800 ohm sampai 1k atau 700 ohm sampai 900 ohm ya beda-beda ya guys tergantung dayanya oke kita cari kabel netral warna kabel biru kita cek 0,2 oke kita pakai 1,2k 500 500 ke sini 1 nggak mungkin ya ini kabel netral biru nggak mungkin kemudian kuning 6 600 600 700 1k 1k nggak mungkin ya kuning dah hambatan 1k kemudian putih nggak mungkin putih kemudian merah merah ke hitam merah gak mungkin ya guys merah ke yang lain tadi sudah berarti kabel netral hitam kita pastikan lagi ya kalau sudah ketemu kabel netral maka mencari yang lain akan semakin mudah ya guys kabel netral kita mencari kapasitor kapasitor pasti pasti hambatannya tinggi ya kapasitor kita cari kapasitor nah ini pasti kapasitor ya kuning ya 1k soalnya 1,5 hampir kemudian kita cari kapasitor tadi kuning netral hitam kemudian sekarang sped 1 kita cari yang terendah sped 1 mana sped 1 oke berarti merah sped 1 sped tertinggi ya sped sedang 900 oke sped sedang putih sped rendah berarti 900 warna biru oke begitu ya castriknya berikutnya kita pasang netral hitam netral hitam berarti merah berarti merah itu seaham Oke, netral, kita sambung Kemudian kuning tadi kapasitar Sudah gila Speter rendah Spet yang sedang warna putih Spet tertinggi warna merah Ini kabel gelengnya ya, bes Arah angin Kita kasih warna merah Sekarang kita coba Ini ada pengaman ya guys Ketika dia tidak posisi berdiri Maka otomatis kipas ini akan off Disini saya jumper dulu Karena dalam proses perbaikan ya guys Ini otomatis ya Ketika dia jatuh Maka dia tidak ada akan on Ini ada otomatis disini Nanti setelah selesai perbaikan Kita lepas ini ya Oke, kita coba Oke Sebentar guys Ini spet rendah Sedang Tinggi Oke Terima kasih Oke sudah Saya rapikan ya guys Sekarang kita pasang baling-baling Penutup Saya cek lagi guys Apakah sudah selesai Sudah pas Silir Oke selesai ya guys Tinggal Menutup Oh ya Jangan lupa Sebelum Kita tutup Kita lepas Jemperanya dulu ya guys Ini hasilnya Ini model kipasnya Oke kita cek otomatisnya Apakah bekerja Tanpa saya mematikan Ketika Kipas ini Tidak berdiri Sesuai Yang Di Semestinya Semestinya Akan mati sendiri ya Karena ada otomatis Kita balikan Langsung on Oke Sekian dulu ya guys Video hari ini Cintailah produk-produk Dalam negeri Indonesia Oke apabila ada salah-salah kata dari saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian video kali ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih